Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky, Rudiana alias Eki akhirnya muncul ke publik saat kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris menggelar konferensi pers. Rudiana membantah menganiaya para terpidana kasus Vina. Kepada Hotman Paris, Ibtu Rudiana bercerita pertama kali menangkap para pelaku dari kesaksian Aib dan Dede. Rudiana juga membantah adanya penganiayaan pada para pelaku hingga mereka terpaksa mengaku sebagai pembunuh Vina Eki. Rudiana bilang saat pemeriksaan kondisi pelaku didokumentasikan. Dan posisi masih utuh, bukannya utuh tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia ada saksinya. Pada saat kami berempat mencari, mencoba mencari informasi dan mengulai TKP ulama Ayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama, kemudian sekitar dia membuat, melintas kegiat Alpamat, saya masuk Alpamat juga di CCTV, tapi tidak ada situasi itu, kemudian coba rapamat saya melihat Aib sama Dede mengukur di depan 7 mobil. Kita semperin, artinya semua orang yang ada di situ kami tanya Bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Ibtu Rudiana juga membantah mengarahkan kesaksian Aib dan Dede. Rudiana mengklaim justru Dede yang memberi informasi adanya peristiwa yang menimpa Vina Eki. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31, dan saya mendapat informasi dari Dede juga. Sebelumnya kenal Pak Sama Aib, Pak? Tidak kenal, sebelumnya tidak kenal. Pak Rudi terkait keterangan Liga Akbar yang katanya mencabut DAP di tahun 2016, yang pernah diadarkan oleh Pak Rudiana. Itu silakan saja, namun apa yang ditudukan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik, malah sering main ke rumah, pada saat rumah masih hidup. Artinya tidak ada upaya pemerintah? Tidak ada, tidak ada. Saya peer sebagai pelafor dan tidak upaya lain.